Jadi kalau anak-anak muda mau masuk ke digital, mendapatkan sesuatu yang benar-benar berpikir. Yang benar-benar berpikir. Belajar sampai sedalam-dalamnya. Sampai lu bisa mendapatkan titel spesialis. Sebelum anda berpikir. Hai GS Troops, balik lagi nih di OK Noted Podcast. Podcast buat kamu para mahasiswa, profesional, dan pelaku usaha yang selalu pengen belajar sama para ekspert. By the way, di episode kali ini kita masih ngobrolin seputar dunia digital. Khususnya dunia perbankan digital. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Sunarto Si. Beliau adalah Senior Vice President Digital Banking Produk Bank Mandiri. Langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol. Halo Mas Sunarto. Halo, apa kabar Mas Kior? Kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat semua. Meskipun COVID masih ini, tapi semoga semuanya sehat-sehat, kita bisa kerja terus, kita bisa berkarya. Makasih Mas Uda menang untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Siap, aku yang terima kasih juga karena pasti hari ini aku bakal belajar banyak banget nih dari Mas Narto. Nah, kayak meeting kita hari ini aja kita udah bisa buat secara digital gitu ya. Belum pernah ketemu nih sama Mas Narto, belum pernah ke kantornya juga, tapi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini kan berarti adalah percepatan digital nih di dunia kita semenjak COVID ini ada gitu. Kalau dulu mungkin kalau mau meeting ngajaknya online sungkan ya, kita sopan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya malah pilihannya enak gak ya kalau ketemu offline gitu kan. Nah, aku pengen nanya nih, kalau di dunia perbankan 2 tahun ini, gimana sih percepatan digitalnya ini? Oke, mungkin. Thank you Mas Gior. Mungkin kalau orang kayak umur-umur kayak Mas Gior, saya mungkin kalau ngomong perbankan dulu, mungkin orang ngebayanginnya harus ke cabang ya. Tapi, even sebelum pandemik ini, kalau kita lihat transaksi-transaksi di perbankan, saya rasa juga bukan hanya di bank mandiri. Itu rata-rata sejak 2016-2017 itu, rata-rata transaksi yang di cabang itu tinggal 2 persen Mas. Kalau kita ngomong bank, kalau cabang mungkin di umur kita, saya sendiri udah 10 tahun lebih gak pernah ke cabang tuh. Sejak buka rekening pertama sampai sekarang gak pernah ke cabang. Berarti kan dulu sebelum ada mobile yang begitu hype, orang kan datangnya ke ATM ya. Nah, sekarang tahun kemarin saja, kita transaksi kita di mobile aja udah melebihi ATM. Dan tren transaksi di ATM itu emang tidak tumbuh. Tapi sekarang kalau yang nasabah-nasabah kita yang baru, itu semuanya transaksinya di mobile banking. Oke, super apps. Kalau kami di mandiri itu namanya Living by Mandiri. Bahkan kuartal terakhir di tahun lalu, Q4 2021 Mas, kita launching aplikasi kami yang namanya Living by Mandiri, yang baru. Itu transaksinya langsung melunjak 2,5 kali lipat. Jadi, apa namanya, emang sekarang behavior-nya nasabah, kalau kita gak ikut itu emang kita ketinggalan. Orang-orang suka mempertanyakan tentang tadi ya, behavior dari, atau mindset dari masyarakat. Tapi kalau dari data-datanya tadi ya, 1-2 persen apa itu, sebenarnya kan kelihatan kalau sebenarnya mindset dan behavior-nya masyarakat ini sebenarnya udah ke digital gitu kan. Tapi masih ada gak sih ketika melancing tadi Living by Mandiri. Tadi sebelum ini kita ngobrol katanya 10 juta download dalam 4 bulan. Itu kan kelihatannya mulus-mulus-mulus nih. Tapi masih ada gak sih hurdles atau tantangan yang dimiliki dari behavior masyarakat? Kalau mengenai tantangan, kalau kita lihat statistik ya mas ya, kalau kita lihat statistik yang ada, banyak sekali survei-survei mengatakan bahwa sekarang kalau jumlah smartphone di Indonesia itu sudah melebihi populasi Indonesia. Karena rata-rata seperti kayak kita mungkin bawa 2 smartphone. Tapi ingat, mungkin negara kita itu gak seperti Hong Kong, Singapura, atau US. Pemerataan itu jadi kunci. Begitu. Jadi kita itu, di dalam bisnis itu selalu sama. Customer mau apa, mereka yang menang. Bahwa fakta bahwa ada segmen-segmen tertentu yang mungkin masih belum bisa terjangka oleh digital dan kita tetap harus serve dengan cara yang konvensional seperti ATM harus kita lakukan. Gitu. Jadi karena Indonesia itu terlalu besar. Indonesia itu terlalu besar. Bahwa Indonesia itu bukan hanya di Jakarta. Bukan hanya di Medan, bukan hanya di Surabaya. Jadi ini kalau kita lihat, as far as customer is concerned, itu kita selalu sangat hati-hati bahwa digital itu trend yang sekarang, tapi kita juga tidak mau latah bahwa digital itu adalah satu-satunya jawaban untuk semuanya. Tapi kita percaya bahwa suatu hari digital itu akan men-take over banyak sekali hal. Digital, demand-nya begitu besar. Kita punya tantangan di policy dan lain sebagainya, juga talent. mencari-cari orang seperti Mas Gior itu enggak gampang. Ini sesuatu yang hype. Semua orang mencari. Jadi talent itu kalau kita lihat perusahaan itu emang kami build, Mas. Kita enggak bisa sistemnya menghijak terus. Dan itu enggak sustain. Kita ingin membangun. Namanya membangun perusahaan, pasti enggak mikirnya hanya satu-dua tahun. Kita maunya perusahaan itu survive 20 tahun, 30 tahun, going on certain. Jadi pendekatan di sisi human capital pun mesti tersurto. Kita kerjasama dengan kampus-kampus, oke, semua yang eligible kita langsung angkut nih. Blank check. Habis itu kita kasih paket lah yang menarik. Kita kasih training biar anaknya juga berkembang dan seterusnya. Jadi itu pekerjaan saya sehari-hari bukan hanya digital itu, orang liatnya selalu teknologi juga. Human dan lain sebagainya itu tetap masih ada. Itu Mas Gior. Pengen tanyanya ini nih, di kaosnya kan ada Live-in by Bang Mandiri. Apakah memilih nama Live-in sebagai brandingnya? Itu juga salah satu untuk reputasi digital forward thinking, lebih agile, lebih apa ke nasabah-nasabah yang nasabah Bang Mandiri. Itu yang aku pengen tanya. Benar sekali Mas Gior, kalau misalnya orang yang satu ekosistem emang ngomongnya begini. Jadi gini, branding bagi orang marketing is everything. Kalau misalnya kita lihat brand-brand di luar itu malah divaluasi. Apple brandingnya berapa dan lain sebagainya di luar market kapitalisasi yang saham itu ya. Jadi, setiap nama itu pasti ada filosofi di belakangnya. Kenapa kami merubah? Dulu kami namanya itu Mandiri Online. Sekarang kita namanya Live-in. Kenapa? Kita melihat bahwa sekarang nasabah kita itu gak bisa hanya dikasih top-up e-money, transfer ke teman, dan lain sebagainya. Itu gak cukup. Semua orang mengenal yang istilahnya super apps. Mas Gior bangun pagi, emang kerjanya cuma transfer, top-up-top-up, beli-beli, kan enggak? Kan kadang juga mau nongkorm sama teman, beli tiket movie, mau kemana-mana, naik taksi, dan lain sebagainya, beli asuransi, beli games, voucher, dan lain sebagainya. Jadi Live-in, kita memilih nama ini, emang waktu itu memikirkan supaya itu bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Gitu. Mas Gior mungkin tahu karena main di bisnis ini, aplikasi ukurannya apa sih? Aplikasi, kenapa di titik itu tempat sewanya mahal? Logiknya kan sama. Karena itu kameh. Iya kan? Attention. Attention. Iya kan? Traffic itu penting. Jadi kalau misalnya saya punya aplikasi isinya cuman bayar listrik, itu kan kerjaan satu bulan sekali. Pada saat saya mau login, lupa passwordnya, karena sakin lamanya enggak pernah login. Jadi kita berusaha, Mas Gior itu sehari-hari ngapain? Mulai dari bangun pagi, ke kantor, kerja, pulang kantor, weekend, nongkrom, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhannya, sekarang kan ada di jumlah aplikasi yang Mas Gior install di handphone. Kalau bisa saya mau pergi kemana-mana, saya perlu writing apps, barangkali saya install ini. Saya mau beli tiket, saya install ini. Nah, kita mau mengajak teman-teman ini masuk ke dalam aplikasi Live-In. Supaya interaksinya cuman bersama Live-In doang. Gitu kan? Data isn't all. Itu satu statement yang menurut saya gampang untuk diucapkan, tapi emang waktu untuk menerjemahkan itu sesuatu yang berguna itu butuh effort yang luar biasa. Mulai dari kita ngumpulin data, kita menjaga data ini, gak boleh kemana-mana, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Mas Gior. Oke. Ini juga pelajarannya buat teman-teman yang mau terjun ke dunia digital, mau bikin apps, atau mau apapun yang digital, customer behavior, customer journey itu penting banget. Tadi Mas Narto itu jelasin itu customer journey itu. Oke, dari sini dia ke sini, dari sini ke sini. Untuk kita bikin solusi, kita harus benar-benar ngerti itu ya setiap journey itu kemana dan gimana caranya kita memberikan solusi-solusi dari setiap journey itu. Mungkin ini terakhir yang aku pengen tanya. Tadi kan Mas Narto ada ngomong tentang talent. Nah ini kan viewersnya Okinotet ini kan bisa jadi talent-talent yang baru mungkin tertarik atau mau ke dunia digital. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang mau juga mungkin satu hari berkarir, meniti karir jadi SPP, digital produknya, ini kan pokoknya di dunia digitalnya. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Kalau di tempat saya, Mas, saya punya mungkin kurang lebih 150 orang sampai 200 orang di sini. Untuk di grup saya ya. Itu ya pegawai permanen istilah kami. rata-rata mereka umurnya di atas 25, eh di bawah 25. Maksudnya masih first graduate dan lain sebagainya. Pesan saya selalu satu, Mas, mau di dunia digital atau bukan di dunia digital, saya rasa ada value yang universal. Saya selalu pesan ke teman-teman yang baru masuk, saya selalu bilang bahwa anak-anak muda ini, it's your golden time. no pain, no gain. Itu rumus yang nggak bakalan salah. The more you give, the more you get. Di atas jam 5 sore, itu pilihan. You must stay untuk belajar, atau you must stay untuk hangout. Itu pilihan. Ya kan? Jadi, saya selalu bilang bahwa ini untuk men-speed up karir. Ya kan? Orang yang spend more time, dia pasti mendapat lebih banyak. Saya rasa, kalau misalnya baru masuk ke dunia pekerjaan, cari satu tempat yang memang challenge-nya gede. Ini my view ya, pengalaman saya kerja mungkin 15 tahun. Kalau kita kerja di satu tempat yang sudah sangat well established, wah, SOP-nya begini dan lain sebagainya. Biasanya ruang untuk inovasi itu agak terbatas. Karena semuanya sudah tertata rapi. Kita ke Singapura kan manusianya mantap banget ya. Tapi kalau kita mencari ada perusahaan-perusahaan yang berkembang, tumbuh berkembang, di mana mungkin fundernya seperti Mas Jor, tiap hari kan mikir bagaimana saya bertahan. Karena saya 54. 54 orang mereka berkembang di bawah saya. Setiap hari bangun, saya harus mencari tahu siapa klien saya dan lain sebagainya. Sudah dapat klien, masih risau tentang apakah saya mengembangkan kebaikan saya? Karena klien seterusnya, kalau dia mau balik, karena atas prestasi kita. Itu kan. Oleh karena itu, kalau Anda ingin melakukan kerja yang sangat baik. Anda tidak bisa, kalau menurut saya, dalam kegiatan saya, pindah-pindah terlalu cepat. Apa yang mau perlu pelajari? Tentunya gembira itu sangat dibutuhkan, tapi itu resilient yang dibutuhkan. as long as we work for a company, dunia yang sangat ideal itu di dunia kerja itu tidak ada. Pasti challenge kiri-kanan ada. dan kemudian pilihan, Anda harus hidup dengan itu atau Anda ingin melakukan kebaikan. Jadi, Anda harus pastikan atau membuat keputusan jika saya ingin melakukan perusahaan, menghabiskan sedikit waktu yang Anda benar-benar dapat belajar. Tumbuh sebelum Anda mengembangkan ke topik lain. Saya rasa setiap orang harus punya dunia spesialisnya. Untuk beberapa keadaan, kita mulai naik dengan berkembangnya waktu, kita bisa menjadi generalis. Waktu kita sudah di titik itu, karena dulu kita emang dari bawah, kita memimpin orang juga lebih enak. Yang paling penting dalam memimpin tim menurut saya sederhana. Kalau kita punya tim banyak, mereka itu membutuhkan direksi. Ya kan? Anda harus 100% jelas di mana direksi untuk perusahaan ini. Ini perusahaan, ini grup mau dibawa kemana. Itu satu. Yang kedua adalah harus bisa membuat keputusan. Saya tidak mengatakan semua keputusan yang kita bikin itu harus 100% benar. Tapi membuat keputusan adalah perusahaan ini untuk bergerak. Kan kita tidak mau kerja, ini atasan saya mau kemana yang tidak jelas. Kan pusing ya? Kita harus memberikan direksi. Bisa saja direksi itu salah, tapi kalau itu salah, itu tanggung jawab bersama. Ya kan? Karena kita sudah membuat pilihan itu. Jadi, itu beberapa yang selalu saya trend ke tim saya bahwa kita harus punya mentalitas seperti itu. Nah, dunia digital banyak. Mau seperti Mas Gior yang content creation, UI UX, design thinking, usability testing, copywriting, itu semuanya sekarang talent-talent yang sangat langka. saya rasa di mana-mana orang membutuhkan itu. Karena ketika Anda berbicara tentang digital, itu semua tentang apps. Anda harus bisa mendesain satu apps yang menciptakan trafik bagi bisnis. Karena akhir-akhir kita berbicara tentang bisnis. Saya selalu pesan ke tim saya waktu kita launching apps. Tim saya kan banyak fungsi-fungsi yang berbeda. Tim UI UX, saya cuma minta satu ke mereka waktu kita launching. ada komentar di Twitter. Oh, ternyata bank BUMN bisa bikin aplikasi seperti ini. From the angle of UI UX. Oh, ternyata bank ini gaul juga. That's my expectation to them. Supaya saya membawa mereka ke we cannot live in fancy things. At the end is what about the business? And I believe bahwa UI UX itu sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman di dalam aplikasi. Jadi kalau anak-anak muda mau masuk ke digital, get something that you really hands-on. That you really master. Belajar sampai sedalam-dalamnya. Sampai bisa mendapatkan title spesialis. Before you're shifting. Anak muda ga sabar, deh. That's the challenge. Iya, kan? Disiplin itu dibutuhkan. jadi emang apa namanya itu yang kalau di tempat saya selalu menyanyikan lagu ini berulang-ulang gitu. Jadi supaya semuanya ya belajar itu takes time tapi you need to make sure you make use of your time wisely. gitu. Itu Mas Gia. Oke, ini benar-benar inspiratif banget. Aku setuju banget deh semua yang terakhir ini benar-benar aku juga ngomong ke anak-anak juga sama. Aku juga ngomong the easier to get is actually to give. Mas Narto juga bilang begitu kan. Kalau lu mau ini ya lu harus give lah your time, your hard work and everything. Terus tadi juga penting banget. Aku juga bilang gini, at the end of the day life is about sacrifice. Kita pasti sacrifice buat keluarga atau for something. Ya kan? Nah, the best thing that we can have is to pick our own sacrifice. Nah, supaya kita bisa pick our sacrifice sebelum kita dituntut sacrifice tadi waktu masih single, waktu itu udah sacrifice duluan. at the end of the day we can pick our sacrifice. Sekarang Indonesia Digital Tribe sudah sampai pada tahapan terakhir. Mau tahu ide atau prototipe apa aja yang akan dibawa oleh 20 tim terpilih? Saksikan di showcase tanggal 31 Maret 2022 dan cari tahu informasi lengkapnya di Instagram at Indonesia Digital Tribe. Sekian dari saya Giorando Grisandi. Undur diri dulu. Bye-bye. Sampai jumpa di video